Padi Padi adalah salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di negara kita. Budidaya tanaman padi dilakukan melalui beberapa tahap. Hari pertama, biji pagi dimasukkan ke dalam karunggoni lalu direndam di dalam air mengalir selama satu malam. Hari kedua sampai hari kelima belas, bibit pagi ditanam di lahan sementara dengan pengairan yang beratur. Pada hari keenam belas, bibit yang telah siap dipindahkan lalu ditanam di sawah. Pada hari kedua puluh lima, petani membersihkan tanaman padi dari gulma. Hari kedua puluh enam, padi diberi pupuk. Hari ketiga puluh, padi diberi pesticida agar terhindar dari hama. Pada hari keseratus, tanaman padi mulai berbiji. Hari keseratus dua puluh, padi siap dipangan. Pada hari seratus dua puluh satu, petani sudah bisa mulai menggiling padi hasil panen. Hari ke seratus dua puluh dua hingga hari seratus tiga puluh, petani mulai menjemur gabah hasil penggilingan padi. Pada hari seratus tiga puluh satu, gabah siap jadi beras. Beras yang sudah diolah menjadi nasi, siap untuk kita konsumsi. Pertumbuhan tanaman padi bermula dari biji padi. Biji padi yang direndam akan berkecambah. Bakal akar dan tunas akan tumbuh menonjol keluar dan muncul ke permukaan. Batang padi akan tumbuh semakin memanjang. Bibit padi tumbuh menjadi padi muda. Padi muda tumbuh menjadi padi dewasa. Padi dewasa kemudian berbunga. Tanaman padi berbuah. Buah dari tanaman padi itulah yang disebut biji padi. Seperti tanaman lain, padi juga memiliki bagian-bagian tanaman. Bagian-bagian dari tanaman padi adalah akar, batal, bunga, daun, buah, dan biji. Daerah utama penghasil padi negara kita ada di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Di Pulau Jawa, daerah penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan di Pulau Sulawesi, daerah penghasil padi adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Nah, pengetahuanmu tentang tanaman padi sudah bertambah bukan? Daerah! Terima kasih telah menonton!